Halo teman-teman Assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi batuk nih jumpa lagi di channel kami Nurmala Dewi dan keluarga Oke teman-teman hari ini tanggal 14 Februari tepatnya hari-hari Rabu ya Arabu kita mau nyoblos teman-teman hari ini pemilu ya teman-teman seluruh Indonesia semuanya pada nyoblos nah terus kita sekarang mau berangkat mau ke TPU teman-teman TPS tempat pemutang suara teman-teman oke sekarang kita mau otw ke tempat ya teman-teman terus nanti kita mau ambil juga gambarnya ya teman-teman ah seperti apa suasana TPS di sini oke teman-teman terus ikutin ke kita kita hari ini dadah selamat menopor mana sana sama babak ini Terima kasih. tanah tangan dimana Oh 243 243 kita harus tanah tangan dulu dari kemana on enter disana tuh kita udah nyoblos nih sama Pak FD kita ini selesai nyoblos sudah tinggal nunggu hasilnya gimana Pak FD salam perubahan salam perubahan kata Pak FD sepi ya nunggu istri tuh lama kali nyoblosnya dari jam berapa buka jam setengah no ini tutupnya jam berapa jam 12 jam 12 sudah tutup jam 12 sambahan huap 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 wajib ke TV Marlion ya ke TV Suara perundangan berapa TPS untuk di perumahan Marlion ini menggigit ke alat TPS Marlion RT03 salam perubahan salam perubahan sukses sudah siap Bu? kasih panitia itu saja kasih Pak Diki itu saja dia lebih tahu di Provinsi DPR RI DPD Presiden sini Bu sini Bu ok Pak kiri-kiri pegang ni pegang pegang-pegang ni Bu 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 malah dia siap kita sudah selesai nyoblos kita sudah selesai nyoblos teman-teman sekarang sekarang ini buktinya kita mau pulang bagaimana Bu? keringetan agak membingingkan kok lama kali tadi? bingung mobilnya yang mana kenapa? terlalu banyak kali terpas itu besar kali bisa tapi koyak-koyak halo teman-teman nah teman-teman kita sudah siap nyoblos teman-teman tadi di TPU ya teman-teman TPS di TPS aduh aku inget pemakaman umum terus maaf ya teman-teman nah ini bukti kita sudah sudah nyoblos tadi ya nah tunjukin dulu bukti kalau kita sudah nyoblos tuh ya teman-teman pastinya juga teman-teman sudah padanya nyoblos juga ya hari ini terus pastikan juga ya teman-teman kita nyoblos sesuai dengan keinginan kita tanpa paksaan orang lain terus dengan sesuai kemauan kita ya teman-teman hati nurani kita sendiri ya jangan ya kita juga berharap semuanya supaya nanti untuk ke depannya pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih pemimpin yang amanah dan juga pemimpin yang juga baik untuk contoh daripada masyarakat ya teman-teman semoga kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi dengan masyarakat Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya ya karena itu pilihan kita yang pastinya pastinya juga maunya pemimpinnya gitu sesuai dengan harapan kita juga ya teman-teman betul sekali terus kita juga berharap semoga kehidupan kita kedepannya tentunya ya lebih bagus lagi teman-teman daripada yang sekarang harapan kita untuk ke depan semoga pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang jujur adil dan amanah untuk memegang tanduk kekuasaannya ya amin dan juga peduli kepada masyarakat-masyarakat terutama masyarakat yang bawah yang menengah yang ke atas semua samakan saja semuanya semoga untuk pemilu tahun ini lancar sukses dan tidak ada jatuh korban kayak pemilu sebelumnya 4 tahun yang lalu kan itu mencapai 800 orang meninggal dunia kalau iya kan 800 orang petugas KPPS itu meninggal dunia semoga tahun ini tidak ada teman-teman kita yang sampai memakan korban meninggal dunia untuk pengurus KPPSnya semoga pemilu kita lancar jujur bersih bagi kita semua memilih tidak dengan ada apa sekarang ini kebanyakan orang-orang yang katanya serangan pajarlah imbal-imbal imbal-imbal yang kasih-kasih uang sembako itu mestinya teman-teman jangan diterima kita pilihlah dengan hati nurani kita sendiri yang mana yang memang betul-betul itu di hati kita pas itu yang kita pilih track recordnya bisa kita tengok track record yang akan kita pilih kita kan bisa lihat dimana dia selalu hadir di setiap ada apapun dalam lingkungan kita cepat menanggapi kita bisa tengok juga disitu ya tapi teman-teman juga cuman tadi aku teman-teman pas mau pas milih tadi mau nyoblos agak bingung kalau di tempat kalian yang mungkin saya tunggu apa istri saya ini kok belum siap-siap sampai keringetan saya teman-teman ngoblosnya saking bingungnya saking banyaknya kertasnya tadi kalau gak salah ada 5 ya 6 iya ada 6 DPRD ada DPRD kota DPRD provinsi DPRD RI Presiden DPD ya gitu ya ya pokoknya tadi banyak deh teman-teman 5 kan lupa sorry teman-teman lupa kayak ini 5 pokoknya ada banyak cuman disitu untuk DPRD kota kita tidak bisa melihat wajahnya cuman yang kita tahu namanya kalau masalah nama kan udah familiar kalau bagi kita kan yang tiap-tiap hari yang biasa yang masuk ke lingkungan kita yang biasa yang bersiluatu rahmi ke lingkungan kita kita tahu oh ini orangnya namanya ini dia pokoknya pemilu kali ini tuh beda kita harus hafal namanya teman-teman yang mana yang kita pilih karena di kertas itu tuh gak ada gambarnya teman-teman cuman yang ada gambarnya itu ya presiden wakilnya sama DPD nah ya pokoknya itu selebihnya itu dia gak ada gambar atau foto orang cuman namanya aja cuman disitu tadi yang saya agak agak-agak bingung terus lama gitu ya karena namanya kan banyak kan partainya juga banyak jadi ya yang menurut saya yang mana yang mau saya pilih lah memang udah direncanain dari rumah sih siapa presidennya atau anggota DPR DPR RI nya gitu tapi pas sampai sana tuh udah kebingungan mana nih yang mau di mau dicoblos namanya aja banyak sampai lama kali kan satu kertas aja aku lama kali mau nyoblosnya itu karena banyak ya gitulah biasanya kan kita kan cobloskan orangnya kan gitu terus gambar orangnya karena kan kita kan kalau yang kenalkan yang kenalkan tinggal oh yaudah yang bapak ini nah ini cuma namanya kita kan gak tahu namanya ya teman-teman cuma bisa cuma tahu orangnya gitu sampai tadi lama keringetan saya mau nyoblos itu takutnya nanti salah kan gitu sembarang juga kita gak boleh nyoblos iyalah yang kita gak kenal jangan asal coblos kita lihat orangnya karena kan satu suara itu kan sangat untuk kemajuan Indonesia yang akan datang jadi harus teriti kita kemajuan kita juga untuk masyarakat Indonesia juga jangan asal-asal coblos nanti bingung sampai sana makanya dari rumah bagi teman-teman yang belum datang ke TPS lebih baik di renumah ingatkan mana-mana yang teman-teman mau coblos namanya kadang disitu gak ada fotonya itu tinggal namanya aja gitu jadi kita hafalkan namanya dari partai apa dia disitu udah ada keterangan misal partai yang teman-teman mau dicoblos paslon yang akan teman-teman coblos itu dari partai apa namanya siapa nomor urutnya berapa itu harus ingat misal dia dari partai nasdem apa gerindra nomor urut berapa namanya siapa pastikan betul-betul kalau memang itu udah memang paslon yang akan teman-teman pilih baru coblos ya yang jelas itu kuncinya itu kita harus tahu partai partainya apa terus namanya kita harus hafal namanya teman-teman karena kebanyakan kita itu kadang tahu orang orangnya enggak tahu namanya nanti situ masalah itu takutnya itu bagi orang yang awam teman-teman kayak orang udah misalnya orang yang berumur yang enggak ngerti kan itu kan kasihan kita kan nanti nyobros nya sembarangan gitu kan sayang tapi bagi teman-teman yang enggak ngerti kan itu semuanya ada petugasnya jadi yang enggak kita boleh nanya teman-teman nanti dikasih arahan lah oleh petugas KTPS karena disana ada penjaganya jadi kalau enggak nanti itu boleh nanya kebetulan di tempat kita ini tahun ini agak sepi ya karena sudah dibagi 4 TPS dalam 4 RT itu dibagi jadi 4 TPS jadi lebih cepat jadi kita lebih cepat jadi per RT jadi kalau untuk di perumahan kita ini dia ada 4 titik teman-teman jadi sesuai RT sesuai RT jadi cepat enggak terlalu lama kita pokoknya pemilu tahun ini lebih beda dari sebelum sebelumnya kalau menurut saya ya enaknya dia lebih cepat enggak ngantri terus yang kedua itu ya ya itu tadi teman-teman masalahnya itu kita bingung memilihnya itu apalagi untuk kita ini kan kadang kan enggak ada arahan atau kayak mana kan nyoblosnya itu kayak mana kertasnya kayak mana nyoblosnya kok gitu lah pas sampai sana ya sempat kebingungan saya nyoblosnya kertasnya apalagi kertasnya besar agak ribet juga tadi sempat agak robek sedikit tadi teman-teman kertasnya karena berhubung saya udah gugup memang gugup sih sampai situ banyak namanya jadi mana mau coblos ini cuman saya fokus ke namanya saya mau bantu cuma enggak dipemolehkan oleh KPPS enggak boleh karena suka ada tugas itu kayaknya kurang ngerti biarin aja nanti enggak boleh masuk kedua dalam satu kamar itu satu jadi terpaksa lama juga sampai pengalaman saya nyoblos tahun ini memang luar biasa biasanya saya sih lancar-lancar aja memang agak bingung tapi kayaknya untuk tahun ini lebih gampang kalau menurut saya agak bingung karena enggak ada gambarnya itu teman-teman karena saya itu kadang tahu orangnya enggak tahu namanya dari situ biasanya kita kan nyoblos orangnya ini kan kita nyoblos nomornya atau namanya gitu kan oke teman-teman semoga pemimpin pemimpin kita yang menang amanah jangan jumawa yang kalah juga bersabar tetap Indonesia tetap memegang semangat persatuan Indonesia tetap orang Indonesia tetap saudara-saudara kita sendiri walaupun kita yang paslon kita yang menang atau bukan paslon kita yang menang ya sudah kita mari sama-sama mendukung aja sama-sama saudara kita juga kan gitu tetap pemilu yang adil damai bersih itu yang harapan kita semoga pemimpin pemimpin ke depan kita pemimpin yang memicu untuk kemajuan bangsa Indonesia yang adil makmur dan sentosa mantap oke teman-teman kita semua-semuanya berdoa semoga semuanya yang terbaik buat masyarakat Indonesia oke teman-teman sampai disitu aja kayaknya cerita kita hari ini teman-teman hasil pemilunya mudahan hasilnya cepat keluar ya teman-teman mudahan mungkin malam atau siang ini kita tunggu sama-sama semoga teman-teman kita yang lain juga tidak terprovokasi bagi yang kalah bagi yang menang juga jangan terlalu begitu wah-wah kali semoga tahun ini kita lancar-lancar saja sama saja pemimpin yang menang pun orang Indonesia juga kan seperti itu ya teman-teman oke teman-teman kita tutup dulu cerita kita hari ini semoga pilihan kita hari ini pilihan yang tepat amanah dan jujur ya teman-teman pastinya itu kebaikan kita juga semuanya oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini jangan lupa like comment and subscribe see you teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati